Golkar Erlangga Hartarto merespons elektabilitas Putra Bungsu Jokowi, Kaisang Pangerep yang hanya menyentuh angka 1% di Jakarta. Menurutnya masih ada opsi di Jawa Tegak untuk Kaisang maju di Pilkada tahun ini. Meski sudah menyebut akan mempasangkan kadernya Yusuf Hamkah dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangerep, namun Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto masih menunggu waktu batas pendaftaran yang sudah ditentukan oleh KPU. Hal ini berkenan dengan hasil survei terbaru yang menyebutkan elektabilitas Putra Jokowi ini hanya menyentuh 1% di Jakarta. Menurutnya Kaisang masih memiliki opsi daerah lain seperti Jawa Tegak untuk maju pada Pilkada mendatang. Ada tanggapan elektabilitas dari survei Aris Baswedan ini urutan tertentu? Keputusan tentu masih 1 bulan lagi kita masuknya waktu, karena keputusannya kan 2 persidupi, Akustus nanti, jadi masih ada waktu memperkiapkan. Terima kasih.